Pemirsa Pasca membeberkan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba Freddy Budiman, Koordinator Kontras Haris Azhar, menduga adanya pihak-pihak yang sengaja ingin menutupi informasi tersebut. Meski demikian, Haris menyatakan siap jika diminta untuk menyampaikan identitas oknum aparat yang terlibat. Indikasi adanya pihak-pihak yang berusaha menutupi keterlibatan aparat dalam jaringan Freddy Budiman, dirasakan Haris Azhar saat hendak mencari informasi dari persidangan Freddy. Koordinator Kontras itu menyebut kesulitan untuk mendapatkan pledoi atau nota pembelaan Freddy. Padahal pledoi tersebut sangat penting untuk mencocokkan informasi yang diceritakan Freddy kebara dirinya. Saya sudah coba itu. Sebelumnya lagi setelah saya ketemu Freddy Budiman, saya coba cari beberapa informasi tambahan, mencari lawyernya, mencari informasi di media, dan lain-lain memang nihil gitu. Jadi memang menurut saya nihilnya informasi soal Freddy Budiman itu juga bagian dari satu konspirasi untuk menghilangkan jejak siapa dan bagaimana mereka terlibat. Karena dugaan saya ketika proses hukum, Freddy Budiman sudah nyanyi, sudah sebut nama-namanya siapa saja. Sudah, dan memang informasi itu akhirnya dihilangkan. Pledoi saya pernah nyari, pledoi-nya tidak ketemu. Haris menjelaskan ia bertemu Freddy pada tahun 2014. Menurut Haris, Freddy bercerita bahwa ia hanyalah operator penyelundupan narkoba skala besar. Untuk mengatur kedatangan narkoba dari China, Freddy menghubungi sejumlah pihak dari kepolisian, BNN, dan BACUKAI. Haris mengaku siap mempertanggungjawabkan informasi yang dibeberkannya kepada publik. Sementara itu terkait informasi yang disampaikan Haris, Kapolri Tito Karnavian telah memerintahkan Kadif Humas Mabels Polri Irjen Boy Rafli Amar bertemu langsung dengan Haris Azhar. Namun hingga kini belum diketahui hasil pertemuan antara keduanya. Hamdi Putra, Andri Setiawan, MNC Media, Jakarta